Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Banajar Youtube Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban ayo kita berlatih 5.4 Matematika kelas 8, halaman 228-229 Ini pertanyaannya bisa teman-teman lihat disini Kita akan membahas pertanyaan ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 Sedangkan untuk nomor 6 sampai dengan nomor terakhir yaitu nomor 10 Akan kita bahas di video selanjutnya Silahkan teman-teman cek di akhir video ini Untuk melihat jawaban nomor 6 sampai dengan nomor 10 Kali ini kita akan membahas jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video Seperti biasa saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya 1. Manakah di antara sistem persamaan linear berikut yang berbeda? Jelaskan Nah untuk nomor 1 kita akan mencari persamaan ini yang A, B, C, D Untuk nomor 1 jawabannya sebagai berikut bisa teman-teman lihat disini Untuk yang persamaan nomor 1 3X ditambah 3Y sama dengan 3 2X dikurang 3Y sama dengan 7 Untuk mencarinya jawabannya Pertama-tama kita eliminasi dulu Y-nya sehingga Dari persamaan ini kita akan mengeliminasi Y Kita akan menghilangkan Y-nya sehingga 3X ditambah 2X sama dengan 5X 3Y ditambah min 3Y Y-nya hilang 3 ditambah 7 sama dengan 10 Jadi didapat X-nya adalah 2 Setelah X-nya dapat 2 Maka kita substitusikan ke persamaan yang ketiga Kita masukkan persamaan ini 3X ditambah 3Y sama dengan 3 Masukkan X-nya sama dengan 2 Hingga hasilnya didapat Y-nya adalah min 1 Jadi dari persamaan ini Didapat titik penyelesaian yaitu X-nya 2 Y-nya min 1 Jadi penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah ini Ini untuk jawaban yang A Silahkan teman-teman salin Sedangkan untuk yang B Caranya masih sama Untuk persamaannya yaitu Min 2X ditambah 6 Ditambah Y sama dengan 6 2X dikurang 3Y sama dengan min 10 Kali ini kita akan mengeliminasi X-nya Sehingga hasilnya adalah Y Kita eliminasi Min 2X ditambah 2X sama dengan 0 Jadi hilang Y ditambah min 3Y sama dengan min 2Y 6 ditambah min 10 sama dengan min 4 Jadi Y-nya didapat Pindah ruas Y min 4 dibagi min 2 Hasilnya adalah 2 Jadi didapat dari mengeliminasi X ini Didapat Y-nya 2 Kemudian substitusikan ke persamaan yang ketiga Kita masukkan Min 2X ditambah Y sama dengan 6 Kita masukkan Y-nya sama dengan 2 Ganti Y-nya menjadi 2 Masukkan ke sini Pindahkan ruas terlebih dahulu Jadi min 2X sama dengan 6 Dikurang Y Y-nya jadi min Masukkan Y-nya sama dengan 2 Min 2X sama dengan 6 Dikurang 2 Min 2X sama dengan 4 X pindah ruas 4 dibagi min 2 sama dengan X Sama dengan min 2 Jadi penyelesaian untuk yang B Y-nya 2 dan X-nya min 2 Penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah min 2 Ini untuk yang B Masuk ke yang C Yang C persamaan-nya 2X ditambah 3Y sama dengan 11 3X dikurang 2Y sama dengan 10 Kita eliminasi X-nya Hilangkan X-nya Kita samakan dulu Ini dikali 3 Ini semuanya dikali 2 Jadi 2X dikali 3 sama dengan 6 3Y dikali 3 Sama dengan 9Y 11 dikali 3 11 dikali 3 yaitu 33 Yang di bawah dikali 2 3X dikali 2 6X Min 2Y dikali 2 Min 4Y 10 dikali 2 20 Kita akan mengeliminasi X-nya Kita akan hilangkan X-nya Sehingga didapat Hasilnya Y-nya adalah 1 Kemudian Substitusikan Y ini ke persamaan 3X dikurang 2Y sama dengan 10 Hasilnya X-nya didapat 4 Jadi penyelesaian dari sistem persamaan ini Y-nya 1 X-nya 4 Bisa teman-teman lihat di sini Y-nya 1 X-nya 4 Ini salah Kita ubah di sini Y-nya 1 X-nya 4 X-nya 4 Y-nya 1 Ini untuk jawaban yang C Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang D Sistem persamaan yang D X-nya Persamaannya X ditambah Y sama dengan 5 3X dikurang Y sama dengan 2 Sama dengan 3 Kita akan mengeliminasi Y-nya Kita eliminasi Y-nya Kita hilangkan Sehingga didapat X-nya adalah 2 Kemudian Substitusikan Kepersamaan X ditambah Y sama dengan 5 Masukkan X-nya sama dengan 2 Jadi hasilnya didapat Y-nya sama dengan 3 Jadi penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah X-nya 2 Y-nya 3 Ini untuk Jawaban yang D Setelah selesai semua dapat persamaan Dapat penyelesaian dari sistem persamaan Didapat Keempat sistem persamaan tersebut berbeda Dan penyelesaiannya juga berbeda Meskipun diselesaikan dengan metode yang sama Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya Silahkan teman-teman salin jawabannya Ini untuk persamaan yang D Ini untuk persamaan yang C Ini untuk persamaan yang B Dan ini untuk persamaan yang A Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 2 Gunakan metode seperti kegiatan Ayo kita amati pada halaman 221 Untuk menyelesaikan sistem persamaan berikut Ini persamaannya Bisa teman-teman lihat disini Kita akan menyelesaikan persamaan ini dari yang A B, C Untuk nomor 2 jawabannya Sebagai berikut Caranya sama saja Pertama eliminasi Kemudian substitusikan Dari persamaan yang A dulu Yang A-nya Bisa teman-teman lihat disini Yang A Persamaannya yaitu X ditambah Y sama dengan 3 X dikurang Y sama dengan 1 Kita eliminasi Y-nya Atau X-nya Tapi disini kita eliminasi Y-nya dulu Kemudian didapat X-nya adalah 2 Kemudian substitusikan lagi Hingga hasilnya didapat Y-nya sama dengan 1 Jadi penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah X-nya 2 Y-nya 1 Ini untuk yang A Kemudian yang B Caranya masih sama Eliminasi X-nya Kita eliminasi X-nya Kemudian didapat Y-nya Sama dengan 2 Kemudian substitusikan Y ke persamaan Min X ditambah 3Y sama dengan 0 Ubah Y-nya menjadi angka 2 Hingga hasilnya didapat X-nya adalah 6 Jadi persamaan Penyelesaian dari persamaan persamaan ini Yang B ini adalah X-nya 6 Y-nya 2 Kita buat disini Kemudian untuk yang C Caranya masih sama saja Eliminasi Y-nya Karena Y-nya sama Atau X-nya boleh juga dieliminasi Tapi gini Kita akan mengeliminasi Y-nya Hingga hasilnya X-nya didapat Min 1 Kemudian substitusikan lagi X-min 1 ini ke persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 3 Ubah X-nya menjadi Min 1 Hingga hasilnya didapat Y-nya sama dengan 3 Jadi X-nya Min 1 Y-nya 3 Jadi penyelesaian dari sistem persamaan tersebut Adalah Min 1 3 Ini untuk jawaban yang C Ini untuk jawaban yang B Bisa teman-teman salin Ini untuk jawaban yang A Kita masukkan nomor selanjutnya Nomor 3 Untuk nomor 3 Tentukan selesaian dari sistem persamaan berikut A B C D Untuk nomor 3 ini Caranya juga masih sama saja Menggunakan eliminasi dan substitusi Bisa teman-teman lihat disini Untuk yang A X ditambah 3Y sama dengan 5 Min X Dikurang Y sama dengan Min 3 Eliminasi X-nya Hingga hasilnya didapat Y-nya sama dengan 1 Kemudian substitusikan Hingga hasilnya didapat X-nya sama dengan 2 Jadi penyelesaian dari sistem persamaan tersebut Adalah X-nya 2 Y-nya 1 Ini untuk yang A Kemudian yang B Sama saja Eliminasi Y-nya Kemudian didapat X-nya 1 Substitusikan ke persamaan Min X ditambah 3Y sama dengan Min 10 Hingga hasilnya didapat Y sama dengan Min 3 Penyelesaian dari sistem persamaan tersebut X-nya 1 Y-nya Min 3 Yang C 2X ditambah 5Y sama dengan 16 3X dikurang 5Y sama dengan Min 1 Kita eliminasi Y-nya Kemudian hasilnya didapat X-nya adalah 3 Masukkan X3 ini ke persamaan 2X ditambah 5Y sama dengan 16 Hingga hasilnya didapat Y-nya adalah 2 Kita tulis sistem persamaan X-nya 3 Y-nya 2 Ini untuk penyelesaian yang C dan yang D Caranya masih sama Eliminasi Y-nya Hingga hasilnya didapat X-nya sama dengan Min 2 Kemudian substitusikan Hingga hasilnya didapat Y-nya sama dengan Min 5 Jadi penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah Min 2 Min 5 Ini untuk yang D Silahkan teman-teman salin Ini untuk yang C Ini untuk yang B Dan ini untuk yang A Caranya masih sama saja Dan kita masuk ke pertanyaan nomor 4 Soal cerita Kamu berlari mengelilingi taman 1 kali dan 2 kali mengelilingi lapangan dekat rumahmu dalam waktu 10 menit Dengan kecepatan yang sama Kamu juga mampu berlari mengelilingi taman 3 kali dan 2 kali mengelilingi lapangan dekat rumahmu dalam waktu 22 menit A. Tulis sistem persamaan linear yang menyatakan situasi diatas B. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mengelilingi taman 1 kali Untuk nomor 4 jawabannya bisa teman-teman lihat disini Jawabannya sistem persamaan linearnya didapat bisa teman-teman lihat disini Dimisalkan disini X tambah 2Y sama dengan 10 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 22 Ini untuk sistem persamaannya Kemudian kita cari Caranya masih sama saja Menggunakan metode eliminasi dan substitusi Disini kita akan mengeliminasi Y nya Hingga hasilnya didapat X nya adalah 6 Min 12 dibagi min 2 adalah 6 Kita masukkan kita substitusikan Setelah di eliminasi Didapat X nya Hingga jadi lama waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman 1 kali adalah 6 menit Silahkan teman-teman saling jawabannya disini Ini untuk jawaban nomor Nomor 4 Silahkan teman-teman saling Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ini untuk yang 4A Sistem persamaannya dan yang B nya ini Waktu yang dibutuhkan adalah 6 menit Kita masuk ke nomor 5 Tentukan selesai dari sistem persamaan berikut A 2X dikurang Y sama dengan 0 3X dikurang 2Y sama dengan min 3 Untuk nomor 5 Jawabannya sebagai berikut Bisa teman-teman lihat disini Untuk titik A Sistem penyelesaiannya Didapat X nya 3 Untuk yang A ini Caranya masih sama saja Didapat X nya 3 Y nya 6 Yang B didapat X nya min 2 Y nya 1 Yang C X nya min 1 Y nya min 1 Dan yang D X nya 4 Y nya 3 Caranya masih sama saja Eliminasi kemudian substitusikan Untuk mencari X dan Y nya Oke teman-teman Mungkin itu saja untuk pembahasan Ayo kita berlatih 5.4 Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 Jika teman-teman merasa terbantu Dengan adanya video ini Silahkan teman-teman klik subscribe Pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Dan jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman tanyakan Pada kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax Terima kasih.